Kebun Pinatang Bandung menyesalkan beredarnya penghutan donasi yang dilakukan seorang warga negara asing yang ditujukan untuk perawatan beruang madu di Kebun Pinatang Bandung. Donasi tersebut dinilai fiktif. Lantaran hingga kini, pihak Kebun Pinatang Bandung belum menerima donasi dari warga negara asing bernama Rebecca Rodriguez tersebut. Kebun Pinatang Bandung menyesalkan beredarnya donasi liar yang dilakukan seorang warga negara Amerika Serikat bernama Rebecca Rodriguez diduga selama dua bulan ini. Pasalnya pihak Kebun Pinatang Bandung belum pernah bekerja sama dengan Rebecca Rodriguez untuk menggalang donasi yang ditujukan bagi perawatan beruang madu milik Kebun Pinatang Bandung. Kasus donasi liar tersebut terbongkar setelah salah satu tim edukasi Kebun Pinatang Bandung di Australia menemukan permintaan donasi yang dilakukan Rebecca Rodriguez di dunia maya. Rebecca telah berhasil mengumpulkan donasi sebesar 50 ribu USD. Setelah dikonfirmasi pihak Rebecca mengaku uang hasil donasi tersebut murni miliknya dan tidak akan diberikan kepada Kebun Pinatang Bandung. Mendapat informasi bahwa gambar beruang madu kurus kita dijadikan bahan promosi untuk mencarikan donasi oleh orang yang namanya Rebecca. Nah, dia sudah mendapatkan donasi sekitar 50 ribu USD. Sebenarnya kita sih oke aja asal itu didonasikan ke kita karena publikasinya adalah ini untuk membantu Kebun Pinatang Bandung. Sampai sejauh ini kita tidak mendapatkan informasi apalagi uang dari terkumpulnya dana tersebut. Pihak Kebun Pinatang Bandung telah melaporkan kasus donasi fiktif tersebut ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Hukum dan HAM. Sementara itu Kebun Pinatang Bandung menutup pintu bagi warga negara Amerika bernama Rebecca yang berencana membuat film dokumenter mengenai Kebun Pinatang Bandung. Iwana Kuniawan, Bandung TV